Yo! Welcome to the YouTube channel MacDevils R.DPU Tutorial Android So, ini adalah tutorial Android Gimana cara bikin logo keren Ini smartphone kalian yaitu Android Tentunya untuk Android kalian bisa ganti aja Menurut Nama kalian, makanan komporin kalian Terserah aja sama hewan belaharan Kalian toh inisial game kalian Gwapunyiasi Atau.. Ya makanan.. Untuk mengingat, ntar gambarnya diganti Oke, jadi untuk adjatnya kalian bisa ganti sendiri Dan untuk bentuk hurufnya juga kalian bisa ganti sendiri Nanti gue akan kasih link download Gimana secara download font-font yang berbeda-beda Jadi kalian bisa pakai font yang kalian inginkan sendiri Jadi nggak terlalu ngikutin punya gue ini Dan selanjutnya adalah background atau gambar Kalian bisa menurut di Google aja Di sini gue menggunakan Spiderman Infinity War ini Keren banget Selanjutnya untuk aplikasi Di sini kalian harus menggunakan dua aplikasi Yaitu pertama adalah Pixel Lab Bisa downloadnya di Play Store Pixel Lab ya guys Bisa download di Play Store secara gratis Dan selanjutnya adalah Photoshop Tos Kalian bisa download di link di description box below Yang ketiga adalah browsing kalian Di sini gue menggunakan YouTube browser Terserah kalian mau pakai browsing apa Di sini gue menggunakan YouTube browser Selanjutnya adalah aplikasi peng-extraknya Untuk aplikasi peng-extraknya Gue sarankan adalah Jet Archiver Tapi bagi kalian yang nggak mau install aplikasi Jet Archiver Kalian lebih memilih aplikasi bawaannya aja Karena di handphone kalian sudah ada aplikasi bawaan untuk nge-extrak It's okay Yang penting bisa nge-extrak file berformat Zip, RAR, N7Z dan yang lainnya Pokoknya yang bisa untuk nge-extrak Oke So guys jika kalian sudah install 4 aplikasi tersebut di handphone kalian So untuk tutorial kali ini Let's begin! Oke guys langsung aja masuk ke aplikasi YouTube browser kalian atau browsing kalian Dan selanjutnya kalian ketikin aja Setelah kalian masuk ke situsnya seperti ini Kalian langsung aja cari phone yang kalian inginkan Jadi cari aja bentuk-bentuk huruf yang kalian mau Jadi ini terserah kalian aja Cari-cari-cari seperti ini guys Oke guys kalian bisa cari di beberapa kategori yang tersedia di sini Jadi di dalam kategori tersebut terdapat phone-phone yang tentunya berbeda-beda sesuai kategorinya Di sini misalnya dekoratif Jadi isinya seperti ini Ya isi-isi phone-phone yang semacam dekorasi gitu Keren-keren And by the way Gue sarankan untuk kalian pakai kategori yang various aja Ini bagi kalian yang ingin dapetin yang familiar banget Yang gak asing banget gitu Seperti phone-phone Harry Potter Atau Avenger Pokoknya phone-phone yang terkenal Atau yang dipakai oleh superhero Superhero atau karakter-karakter yang terkenal di TV Dan yang lainnya Atau game juga bisa Jadi disini gue bakalan pakai phone-nya Avengers ini guys Karena gue bakalan pakai fotonya Spider-Man Infinity War Selanjutnya kalian download aja seperti ini Dan tunggu aja sampai proses downloadnya selesai Ini bentar aja kok Karena fail atau size-nya itu dikit aja And next kita bakalan cari web-wapernya Untuk wapernya carinya di Google juga Disini gue tulis Spider-Man Eh salah Spider-Man Infinity War guys Kalau Cipul War mah yang sebelumnya Yang bajunya masih biasa Yang gak terlalu bagus banget Jadi gue ambil yang Infinity War Karena itu keren banget Itu Spider Iron ya Iron Spider Oke Iron Spider Dimana itu baju diberi oleh Tony Stark And by the way Kalau di kartunnya itu ada kayak lengan di bagang bajunya Tapi ini gak ada Gak tau deh kenapa Atau ini masih biasa aja Oke kita tunggu aja filmnya nanti Karena bentar lagi bakalan rilas juga Oke Oke gue bakalan download Yang ini deh kayaknya Keren banget ini Oke Tekan gambar ukuran penuh Lalu set Selesai Next kita akan ekstrak font Yang sudah kita download tadi Menggunakan ZR Chipper Kalian buka aja unduhan kalian di YouTube download tersebut Lalu tekan unduhan tersebut Dan tekan ZR Chipper Kalian copy aja semuanya Dengan cara tekan icon pada file tersebut Lalu tekan tahan pilih copy Lalu kalian kembali aja Dengan cara titik 2 di atas itu Dan buat folder Terserah aja nama foldernya apa Disini foldernya bakalan gue namain seperti ini Kalian bisa lihat ya Gak perlu dibacain Oke namanya adalah logo nama Namanya adalah logo nama Whatever Oke jadi gue akan ekstrak disitu Dan selanjutnya kita akan masuk ke apliasi pengeditan Dan Urubnya YouTube pixel lab Dan kalau ada notif kayak gini Kalian cancel aja Selanjutnya kalian tekan A pada yang bagian bawah itu A ya Dan edit nama Lalu namanya Kalian ganti menjadi Ya terserah aja Update nya apa Disini gue pakai A Karena nama gue adalah Andika Dan otomatis adalah A Selanjutnya kalian geser ke kanan Dan pilih font Ini dia Lalu tekan my font Pilih pada icon ini ya Tekan aja icon ini Kita akan nambahkan kategori di font ini Cari font yang kalian bikin tadi Punya gue adalah Logo nama tadi Jadi gue cari Btw ini gak beraturan ya Gak sesuai abjad Jadi kita harus teliti banget untuk carinya Apalagi bagi kalian yang punya Folder banyak banget Kayak gue Nah ini dia Lalu tekan aja add directory ini guys Dan bawa Fontnya akan masuk seperti ini Kalian pilih aja font tersebut Lalu oke Dan inilah dia Selanjutnya kita geser ke kiri Dan tekan size Kita akan besarin fontnya Sebesar mungkin ya Seperti ini Letekan aja di tengah Lalu tekan Kentong Kalau sudah rapi Selanjutnya kalian pilih tab background Atau layarnya Ini lalu pilih tangan separan Selanjutnya kalian export image Dan shape to directory Atau shape Fotonya tersebut Atau fontnya tersebut ya Selanjutnya kalian masuk ke aplikasi Photoshop touch Selanjutnya jika kalian sudah masuk ke aplikasi Photoshop touch nya Kalian tekan tambah Kita akan bikin layar baru Atau project baru Untuk ukurannya Disini gue sarankannya Itu seribu kali seribu aja Biar keren Gak ada hubungannya Yaudah seribu kali seribu aja ya Oke seperti ini Lalu oke Selanjutnya kita akan masukin Foto layar Dengan cara tekan tambah ini Lalu tekan foto layar Dan cari folder Dimana kalian meletakkan foto kalian tadi Yaitu foto yang kalian download di google Punya gue kan tadi itu adalah Spider man infinity war Jadi tadi gue tuh naruhnya Di folder game Seperti ini Selanjutnya kalian besarin aja Foto kalian tersebut Sampai menutupin layarnya Yang berukuran seribu kali seribu Tadi itu Yang berbentuk persegi kayak gini Kenapa persegi bang? Ya karena ini adalah logo Jadi kita ambil persegi aja Siapa tau bagi kalian yang ingin Menjadikannya foto profil Oke selanjutnya kita akan masukin layar lagi Seperti tadi ya Dengan cara tekan tambah Lalu foto layar Lalu kalian masukkan Hasil abjad kalian Ataupun kalian Atau huruf kalian Yang kalian edit di pixel lab Biasanya di folder pixel lab Seperti ini Kalian edit aja Seperti ini Dan besarin aja Sampai agak sedikit penuh Pas sedikit tengah-tengah ya guys Tapi terserah kalian sih Sebenarnya mau naruh dimana And by the way Disini juga kalian Gak cuma Satu huruf aja Bagi kalian yang ingin nambahin Beberapa huruf di bawahnya Dengan ukuran kecil sih Whatever Terserah aja Jadi kalian kreasiin sendiri ya Jangan terlalu ngikutin gue Selanjutnya kita akan Menggandakan foto Spiderman ini Dengan cara kalian Pergi ke layar dari Spiderman nya Lalu tekan tambah Lalu pilih Duplicate layer guys Otomatis akan jadi Dua seperti ini Lalu kalian tekan Layar text nya Layar yang A ini Atau layar update kalian Lalu tekan Tool select Pilih select pixel Kita akan meselek Hurufnya ini Selanjutnya Kalian tekan Select tool lagi Terus pilih Impulse Atau kebalikannya ya Selanjutnya kalian pergi ke layar Dari foto kalian Yang di bawahnya Tekan Tools ini Lalu cut Otomatis dia akan jadi Kayak gini Jadi kepotong Bagian luar Dari yang kita select Sebelumnya Lalu kalian tekan Deselect aja Atau menghapus Deselect nya Selanjutnya kalian Tetap di bagian Layar dari text kalian Pilih select pixel Lagi seperti tadi ya Tapi ini jangan Pakai inverse Selanjutnya kalian tekan Tambah Lalu pilih empty layer Akan muncul layar kosong Lalu tekan Dan perbagian atas Pada layar kosong tersebut Pilih fill and stroke Seperti ini Untuk fillnya Kalian ganti menjadi stroke Dan untuk ukurannya Kalian ganti menjadi 6 Seperti ini guys Lalu oke aja Lalu tekan Deselect Dan hasilnya Seperti ini Akan ada empty layer Dengan bagian luar Dari text kalian Selanjutnya Seperti tadi ya Ulangin lagi Select pixel Pada lahir dari A nya itu ya Terus kalian bikin lagi Empty layer Lalu disini Kalian ambil 2 aja Untuk ukurannya Seperti ini Lalu kalian Deselect lagi Dan untuk yang Layar A Kalian hide aja Jadi harusnya Seperti ini ya Head dulu ya Selanjutnya Kalian ke layar Yang ukuran 2 Tadi Terus transform Kalian pindahin Jadi seperti ini guys Jika sudah tekan Centang Lalu disini kalian Oh my god Selanjutnya Kita akan Megabungkan layar Yang berukuran Stroke nya 6 Tadi dengan 2 Dengan cara Kalian ke layar Yang 6 Lalu kalian tekan Icon ini Pilih icon ini Lalu tekan Merge Dawn Otomatis Dia akan kegabung Menjadi 1 layar Seperti ini guys Lalu kalian tekan Fx Dan disini Kalian pilih Drop Shadow Kita akan Menambahkan bayangan Di teks ini Jadi hasilnya Seperti ini guys Untuk blur Disini gue ambil 13 dan Distance nya Gue ambil 8 aja Lalu oke Selanjutnya Kalian tekan Layar Lalu pilih Blend Mode Menjadi Overlay Seperti ini guys Dan hasilnya Seperti ini Oke ini Mesti belum selesai Kalian pergi ke layar Dari gambar Yang speederman Tapi udah Menjadi A itu tadi Kalau kalian tekan Drop Shadow Lagi Dan disini Untuk warnanya Terserah kalian Mau pakai Warna apa Disini Gue akan Dan pakai warna Biru Seperti ini guys Kalian Ya terserah kalian Intinya Samakan dengan foto Supaya lebih keren Jadi gak Ambrado Kayak pelangi Jadi Sesuaikan aja Oke punya gue Hasilnya seperti ini Dan ini masih belum Selesai juga guys Kita akan Ngeblurin Backgroundnya dulu Atau gambar kita ini Dengan cara Kalian pergi ke layar Dari background Gambarnya Lalu kalian tekan FX Dan Gaussian Blur Setting aja Seperti ini Dan hasilnya Akan jadi Seperti ini guys Dan Wow Ini keren Selanjutnya Kalian bisa Menambahkan Semacam Barter Dengan cara Kalian tekan Tambah Lalu pilih Empty Layar Atau layar Kosong Selanjutnya Kalian tekan Tools ini Yang kotak ini Atau Merchus Selection Tools Yang berbentuk Persegi Kalian bikin aja Persegi Seperti ini guys Kalau kurang Kalian zoom in Atau zoom out Zoom out Seperti ini Lalu ya Bikin persegi Seperti ini Selanjutnya Kalian tekan Dan Dan Pilih Fill and Stroke Again Disini Pilih stroke Lalu untuk White nya Kalian besarin aja Terserah Sampai mana Sampai sini Lalu Select Seperti tadi Lalu Selanjutnya Ketekan FX Dan Tambahin aja Drop shadow Warnanya Terserah Disini Gue ambil Warna Biru Dan Untuk Blur Kalian Besarin aja Hasilnya Kan Jadi Seperti Ini Guys Last Kalian Bisa Tambahin Semacam GFX Yang Sudah Bagikan Sebelumnya Kalian Tekan Tambah Foto Layar Lalu Masukin GFX Yang Sudah Bagikan Sebelumnya Bagikan Yang Masih Belum Punya Kalian Bisa Download Link Description Box Bila Untuk Lalu Kalian Centang Aja Untuk Blend Bot Selalu Pilih Screen Untuk GFX Kita Menghilangkan Warna Hitam Jadi Seperti Ini Dan Kalian Transform Aja Pindahin Terserah Mau Dimana Letaknya Kalau Gue Dibokong Dari A Ini Lalu Kalian Masukin Lagi Foto Layar Dan Pilih GFX Yang Lain Terserah Mau Masuk Ayam Diam Anjay Terserah Mau Masuk Seberapa Banyak GFX Yang Kalian Inyinkan Tapi Jangan Terlalu Banyak Karena Hasilnya Akan Jadi Aneh Kalau Terlalu Banyak Anggapannya Kayak Rumah Rusun Gitu Ya Rumah Rusun Rumah 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 Rusun NBW Bagi Kalian Yang Gak Suka Dengan Warna Bawaan Dari GFX Ini Kalian Bisa Menggantinya Dengan Cara Kalian Screen Dulu Seperti Ini Lalu Kalian Tekan Fx Selanjutnya Kalian Pilih Ke Top Stylist Pilih Multi Gradient Map Seperti Ini Sudah Gua Ajar Sebelumnya Tapi Mungkin Dari Kalian Ada Yang Nonton Dan Disini Kalian Ganti Untuk Warnanya Terserah Tapi Untuk Break Nya Jangan Diganti Kalian Hanya Ganti Hue Nya Jadi Kalian Ganti Warna Sesuka Kalian Mau Pake Warna Apa Kayaknya Disini Gue Tetap Pake Warna Ya Warna Biru Aja Dan Ingat Ya Untuk Diganti Itu Cuman Dua Aja Yang Nomor Dua Dan Nomor Tiga Yang Nomor Satu Dan Empat Nya Jangan Diganti Biar In Aja Selanjutnya Kalian Transport Pindah Seperti Ini Dan Lakukan Hal Yang Sama Berurang Berulang Kali Dan Hasil Seperti Ini Yo Oke Selesai Bagi Kalian Ingin Menambahkan Sesuatu Silahkan Tambahkan Sesuatu Dan Bagi Kalian Ingin Mengganti Apapun Silahkan Ganti Kreasikan Dengan Kreasi Kalian Sendiri Berkreatif Kita Selah Sendiri Oke Jones Oke Selanjutnya Untuk Cara Menyimpan Fotonya Kalian Tekan Aja Pada Pojok Kiri Atas Tanda Panah Itu Lalu Tekan Sep Lalu Kalian Tekan Icon Sharing Ini Icon Berbagi Ini Lalu Pilih Sep Galeri Dan Selesai So guys Untuk Video Kali Ini Sampai Disini Saja Semoga Bermanfaat Untuk Tutorial Kali Ini Bagi Kalian Ingin Minta Sesuatu Untuk Tutorial Kalian Bisa Rukis Aja Di Kolom Komentar So Don't Forget To Like And Comment This Video Don't Forget To Like To Share This Video Berbagilah Karena Berbagi Itu Berkah So Stay Cool See Ya